Sejumlah guru honoren meminta sistem seleksi tersebut dihapuskan karena diangkat tidak menghargai masa bakti mereka yang sudah bekerja puluhan tahun. Jadi itu yang memperlambat kondisi. Jadi menurut saya solusinya untuk masalah ini mungkin ya, ini memerlukan pemetaan tenaga honoren. Jika saja berdasarkan jumlah yang dibutuhkan di berbagai tempat, tetapi juga dari sisi usia, dari sisi masa kerja, dan selanjutnya. Karena ini terkait nanti dengan kebijakan untuk rekrutmen P3K. Baik, Bapak-Ibu saya coba sedikit mengingatkan kembali tentang pentingnya ASN. Pentingnya tenaga guru. Visi yang sudah dirumuskan, yang sudah menjadi kesepakatan kita semua, visi pembangunan Indonesia, ini membutuhkan tenaga profesional. Tenaga profesional yang kompeten, yang bersih. Untuk apa? Dalam rangka untuk efektivitas dalam mewujudkan visi pembangunan tadi. Utamanya di sini pada pelayanan publik, pelayanan kepada masyarakat. Saya coba melihat permasalahan terkait dengan ASN atau tenaga guru ASN di pendidikan dasar dan menengah. Sebenarnya sama cara pandang saya juga dengan Bapak-Ibu yang terdahulu yang sudah memberikan pandangannya bahwa permasalahan terkait dengan pendidikan dasar menengah itu adalah adanya kekurangan guru. Kekurangan guru dan di mana ini karena sudah bertahun-tahun kita tidak menerima formasi guru. Tidak ada recruitment formasi guru. Diperparah dengan jumlah guru pensiun setiap tahunnya itu tidak ada pengganti. Jadi tidak ada formasi dan tidak ada pengganti guru-guru pensiun yang jumlahnya itu banyak. Nah ini menyebabkan rasio guru dan murid menjadi tidak terpenuhi dan ini menjadi sebuah permasalahan besar. Tentu saja kalau kita memilih bahwa guru itu adalah sokong guru dari pembangunan atau bangsa Indonesia. Nah untuk mengatasi kekurangan guru ini kemudian yang kita ceritakan tadi adalah menjadikan recruitment guru honorer itu bertambah ya, membesar begitu, membesar. Dari tahun ke tahun itu membesar karena untuk memenuhi kekurangan yang ada. Nah karena tidak dirancang secara benar pengadaan guru honorer ini sehingga terjadi ketidakmerataan guru di Indonesia ya, di negara kita, ketidakmerataan guru. Karena apa, tadi sudah pada disampaikan ya bahwa karena ini tergantung juga dengan kemampuan daerah. Kemampuan daerah untuk bisa memberikan tunjangan atau gaji dari para guru honorer ini. Jadi itu kita bisa memahaminya. Nah inilah yang menjadi persoalan kita. Kemudian untuk bisa menjaga bahwa guru ini memastikan gitu ya, memastikan merata, kemudian memastikan kompetensinya, kemudian kesejahteraannya. Sebenarnya kita sudah mempunyai undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, di mana ada kesempatan ya, peluang bagi guru honorer itu menjadi ASN. Karena di dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 itu di pasal 6 disebutkan bahwa ASN itu ada pegawai negeri sipil dan ada PPPK. Nah peluang guru adalah masuk pada kategori PPPK untuk menjadi ASN kan, karena PPPK ini adalah bagian dari ASN. Dan tadi juga sudah disampaikan pada pemerintah terdahulu bahwa haknya menyerupai PNS gitu ya. Haknya menyerupai PNS yang membedakan hanya tunjangan pensiun. Hanya tunjangan pensiun sebenarnya. Jadi ini luar biasa kesempatan yang bagus untuk dalam rangka tadi untuk meningkatkan kesejahteraan dari para guru honorer. Karena kita tahu cerita tentang guru honorer di daerah itu miris. Miris sekali. Karena yang tidak diperhatikan kesejahteraannya. Gaji yang sangat minim, yang tidak tentu, tidak pasti. Jika pemerintah membuka peluang untuk memasukkannya ke dalam P3K, ini adalah sangat bagus menjadi sebuah peluang. Menurut saya seperti itu. Di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN yang diingkat, P3K itu adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan Undang-Undang tersebut. Nah, pegawai ASN yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak ini sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Jadi, jika dalam jangka waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai, maka masa kerja P3K bisa berakhir atau bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi, ini juga mengakomodasi kepentingan dari pemerintah juga, karena ketidakmerataan PNS guru di Indonesia itu terjadi karena permintaan pindah, pindah tempat bekerja. Nah, setelah dia dapat PNS, SK PNS, banyak yang meminta untuk pindah pada wilayah tertentu. Ini juga fenomena yang perlu diperhatikan dari para ASN dari guru. Ini fenomena yang berkembang juga. Nah, itu yang menjadikan tidak kemerataan. Sudah ditambah dengan tadi fenomena guru honorer, kemudian juga ditambah dengan fenomena PNS yang pindah lokasi. Jadi, tidak merata. Kemudian, menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa P3K yang sudah diputuskan pada tahun 2018 itu berjalan lambat? Ada beberapa sebuah genera, dan ini juga hasil dari diskusi dengan para praktisi di Jawa Tengah. Jadi, bahwa formasi untuk guru honorer itu sangat kecil. Jadi, 2018 sampai 2020, kalau dipertanyakan kenapa 2018 itu sudah ada P3K, tapi berjalannya lambat, tidak memecahkan persoalan. Tidak memecahkan persoalan. Karena disini formasinya terlalu kecil. Jadi, kalau ada kebijakan untuk 1 juta penerimaan P3K, itu saya kira wajar, dan bisa diterima. Bahkan itu masih kurang ya, kalau kita menghitung jumlah kebutuhan, itu 1 juta itu masih kurang. Kemudian, sistem seleksi itu dirasakan memang susah bagi guru honorer. Jadi, saya ingin menyampaikan juga bahwa guru honorer, atau GTK honorer itu belum tentu muda usia. Malahan, kalau kita melihat pada saat penerimaan besar-besaran dari GTK, penerimaan GTK honorer itu di tahun 2005 sampai 2010. Nah, kalau sekarang berarti GTK honorer itu sudah masa kerjanya lebih dari 10 tahun, Bapak Ibu. Jadi, sudah tidak muda lagi begitu. Nah, ini makanya memang perlu pemetaan. Jadi, tadi saya pikir pemetaan tentang usia, tentang kebutuhan tiap daerah, itu memang sangat diperlukan. Saya coba untuk mencari di internet data-data, itu sangat minim, Ibu Bapak sekalian. Jadi, sangat minim untuk bisa menunjukkan seperti apa sih sebenarnya guru honorer kita itu. Kemudian, sebagian dari guru honorer itu inginnya ya PNS tentu saja ya, jadi kurang tertarik P3K. Ketika ada penerimaan P3K, ya nggak yakin saya ingin memilih PNS. Kemudian juga ada miscommunication di antara implementasi, ada pemikiran untuk selalu ada koordinasi antara stakeholders, itu memang sangat-sangat perlu. Karena kenapa ketidakmerataan itu ya, misalnya satu kabupaten dengan grade yang sama atau tetangga gitu ya, kabupaten tetangga, itu mengajukan formasi untuk mengisi P3K itu jeklek banget gitu ya, nggak rasional gitu ya. Itu ada yang sampai mendekati 1.000 gitu ya, tetapi pada kabupaten lain itu hanya puluhan gitu. Ini kan berarti ada miscommunication. Ya itu di daerah, belum lagi nanti karena ini terkait dengan instansi pusat ya, jadi perlu adanya namanya koordinasi yang jelas. Sejumlah guru honorer meminta sistem seleksi tersebut dihapuskan karena dianggap tidak menghargai masa bakti mereka yang sudah bekerja puluhan tahun ya, jadi itu yang memperlambat kondisi. Jadi menurut saya solusinya untuk masalah ini mungkin ya, ini memerlukan pemetaan tenaga honorer, tidak saja berdasarkan jumlah yang dibutuhkan di berbagai tempat, tetapi juga dari sisi usaha, dari sisi masa kerja, dan selanjutnya. Karena ini terkait nanti dengan kebijakan untuk recruitment P3K. Diperlukan koordinasi antar instansi terkait dan memastikan komunikasi secara merata. Menurut pengangkatan GTK honorer dari waktu ke waktu, saya coba flashback 2005 sampai 2010 itu, pengangkatan guru honorer ke PNS itu tanpa tes, Bapak Ibu, ya, tanpa tes. Jadi itu besar-besaran di situ. Kemudian PP no. 48 tahun 2005 pengangkatan penogo honorer itu didasarkan pada usia dan masa kerja. Kemudian ada PP perubahan dari PP no. 48 tahun 2005. Kemudian setelah ini, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kita memiliki undang-undang yang memang sangat penting untuk kita batikan bersama, ada undang-undang tentang ASN, yaitu Undang-Undang no. 5 tahun 2014. dimana kalau kita membicarakan P3K itu masuk di dalam kategori ASN. Sehingga kalau kita memang mau memegang undang-undang ini, mengangkatannya harus berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, bukan pada senioritas, bukan pada masa kerja. Karena ingin yang ditonjolkan adalah merit system di dalam undang-undang ASN ini. Begitu. Itu yang ingin saya tekankan di sini.